Ya teman-teman, ini ya setelah talas kita cuci bersih ya Tadi mungkin di video pertama kita sudah tunjukkan bagaimana cara mengupasnya ya Nah ini setelah kita cuci bersih, seperti ini coba Ini kita pasah ya, atau kita potong, atau kita rajang dengan menggunakan alat ini teman-teman ya Oke, ini adalah contoh hasilnya ya Yuk kita lanjutkan pekerjaannya ya Ini tinggal kita potong ya, seperti ini posisinya Ini posisinya kalau dari samping ya Nah ini kita Terima kasih telah menonton! Ini teman-teman ya, sampai habis Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya, coba diberdekat Agak jauh Nah jauh, lihatkan semuanya Nah ini adalah hasil dari kita rajang keripik dari tadi ya teman-teman ya Jadi tadi itu kita bahannya mengupas kurang lebih 4,5 kg ini teman-teman ya Ya Alhamdulillah di tempat kami, kami punya kebun ya, kita tanamin dengan talas ini teman-teman ya Nah ini coba ya hasilnya ya Nah nanti selanjutnya ini Hasil irisan ini nanti kita rendam ya Dengan air bergantian ya Atau dibilas ya Sampai dengan nanti acinya berkurang ya Sampai bersih lah ya Mungkin 2 atau 3 kali nanti sudah bersih Oke teman-teman ya Nah Buat teman-teman yang Kepengen juga punya alat ini ya Alat pengiris atau perajang keripik ini Teman-teman bisa pesen di tempat kami ya Di whatsapp aja Nah ini bahannya pisaunya adalah stainless ya teman-teman Diedit Stainless Kemudian ini tebal tipisnya bisa diganti-ganti Maksudnya dirubah ya Ya ini tebal tipisnya bisa dirubah Bisa ditebalin Bisa ditipisin ya Kemudian kalau mau di asah ini bisa ya Oke Yuk kita lanjut lagi Prosesnya Agak jauh Terima kasih Ya Biar sampai habis begini teman-teman ya Nih coba Ya begitu mudahnya ya teman-teman Merajang atau mengiris Keripik Dengan alat ini ya Bahkan ketebalannya pun seragam ya teman-teman ya Oke Nah Teman-teman Jadi Alat ini Itu bukan hanya Untuk merajang keripik bahan Talas ya teman-teman ya Jadi ini sebetulnya Bisa dipakai untuk apa aja ya Yaitu bisa untuk merajang keripik bahan singkong Ya Bisa untuk bahan talas seperti ini ya Dan juga Bisa untuk Seperti Ubi-ubian ya Ubi ungu Bisa ya Atau ubi Madu juga bisa ya Oke Kemudian untuk sayuran juga bisa ya Jadi kalau teman-teman Punya usaha Jualan rebung ya Mungkin dengan alat ini Sangat Mudah ya Untuk mengiris ya Ini Kebal tipisnya kan bisa diatur ya teman-teman Ini pengaturannya disini Ya Nah Perajang keripik ini Sebetulnya ada Beberapa ukuran ya Ini adalah ukuran yang paling kecil Yaitu ukuran rumahan ya Jadi Ukurannya dilihat dari Ini Dari mata pisaunya ini Ini adalah ukuran 12 ya Atau 12 cm Jadi diatasnya itu Masih ada ukuran 13 Maaf Akuran 15 cm Dan ukuran 18 cm Ya Jadi semakin Tinggi ukurannya Semakin besar ya Karena Ini semakin lebar Oke Demikian ya Teman-teman Sedikit ulasan kami Kita nanti akan Lanjut ya Dalam proses pengirisan Oke Sekali lagi Bisa dipesan ya Alatnya Silahkan di Whatsapp aja Assalamualaikum 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 Assalamualaikum